Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang kemudian dipasang ASN tersebut ke media sosial. Yaitu UUD nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang kinerja aparatur negara serta Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Ada pelanggaran ASN, lalu ada pelanggaran oleh masyarakat. ASN itu kebanyakan di media sosial, berfoto misalnya dengan calon Wali Kota dan calon Bupati. Bawaslu hanya memproses, lalu kalau di ASN tindak lanjutnya di KSN. Untuk ASN yang terlibat dalam kampanye, Bawaslu Sumsel hanya memproses untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk memberikan sanksi terkait. Tim Liputan, Sriwijai TV Terima kasih telah menonton!